Intro Salah satu bangunan yang mendominasi istana Praha di Ceko adalah gedung gereja kategoral Santo Vitus ini. Gedung gereja ini mula-mula dibangun 1100 tahun yang lambal. Dalam kurun waktu yang panjang itu, gereja ini dua kali dibangun ulang sehingga menjadi seperti hari ini. Ini gereja yang berada di dalam istana kota Praha, ibu kota negara Ceko ini sangat penting karena di dalamnya disimpan mahkota dan tongkat kerajaan Bohemia. Kerajaan Bohemia ini merupakan cikal bakal dari Republik Ceko di masa ini. Mahkota dan tongkat kerajaan itu sendiri sudah berusia 700 tahun disimpan di gereja ini dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci tujuh. Ia hanya ditunjukkan kepada umum setiap delapan tahun sekali. Walaupun negara Ceko bukan lagi berbentuk kerajaan, namun Republik, mahkota dan tongkat kerajaan itu masih dipandang sebagai benda yang sakral. Kita sebagai warga kerajaan Allah juga mengenal tongkat kerajaan yang melambangkan pemerintahan Allah. Di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke delapan ditulis, Tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Artinya Tuhan menjalankan pemerintahnya atas alam semesta dengan kebenaran. Itu sebabnya kita sebagai warga dari kerajaannya harus pula hidup di dalam kebenaran. Yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih telah menonton!